Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekarang kita akan membahas mengenai struktur virus Oh iya untuk diketahui ukuran virus terkecil yang pernah ditemukan itu memiliki diameter 20 nanometer saja Ukuran ini lebih kecil daripada ribosom Sedangkan ukuran terbesarnya memiliki diameter sekitar 1500 nanometer Bahkan untuk ukuran terbesarnya pun nyaris tidak terlihat di bawah mikroskop cahaya Artinya ukuran virus disini sangatlah kecil Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai penemuan Stanley yang menyatakan bahwa virus dapat mengkristalkan dirinya Penemuan ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi berita yang penuh teka-teki pada saat itu Bagaimana tidak pada awalnya virus ini dikatakan sebagai sel yang sangat sederhana Tapi di sisi lain juga ia memiliki kemampuan untuk mengkristalkan dirinya yang jelas-jelas Ciri itu bukanlah menunjukkan makhluk hidup Lalu jika virus bukan sel sebenarnya mereka itu apa sih? Nah pembahasan tentang struktur virus kali ini dapat menunjukkan bahwa virus itu lebih dekat ke kerabatannya untuk dikatakan sebagai partikel penginfeksi Bukan makhluk hidup seperti bakteri Nah partikel penginfeksi ini mengandung asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein Dan pada beberapa virus dikelilingi oleh membran envelope atau sampul Oke struktur virus yang pertama dikenal sebagai viral genome Viral itu virus, genome itu ya genome Apa itu genome? Genome ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh organisme dalam hal ini virus Kita selalu berpikir bahwa konsep gen itu terbuat dari double helix-stranded DNA Atau DNA yang berpilih ganda ya kan Tapi konsep itu ternyata tidak berlaku untuk virus Genome yang dimiliki oleh virus itu bermacam-macam Ada yang double-stranded DNA, single-stranded DNA, double-stranded DNA, atau single-stranded RNA Hal itu tergantung jenis virusnya sendiri Nah, berdasarkan asam nukleatnya ini maka virus digolongkan menjadi dua Ada yang deoxiribovirus atau virus yang mengandung DNA Ada yang ribovirus atau virus yang mengandung RNA Jadi virus hanya memiliki satu asam nukleat saja DNA atau RNA Tidak bisa keduanya Terus, untuk diketahui juga nih ya Virus yang terkecil hanya mengandung 3 gen saja dalam genomnya Sedangkan virus yang terbesar memiliki sekitar 100-2000 gen saja Dan untuk perbandingan nih Genome pada bakteri itu mengandung sekitar 200-2000 gen Jadi jelas lebih banyak bakteri Artinya virus di sini lebih sederhana Struktur virus yang selanjutnya adalah Virus ini memiliki kapsid dan sampul atau envelope Nah, tadi kan disebutkan kalau virus ini memiliki genom yang dikelilingi oleh selubung protein Selubung protein ini disebut dengan kapsid Dan kapsid ini tersusun dari subunit protein yang sangat banyak yang dinamakan dengan kapsomer Ingat ya, kapsid tersusun dari kapsomer Oh ya, virus ini memiliki bentuk yang berbeda-beda Ada yang berbentuk batang, polihedral, dan bentuk kompleks lainnya Oke, kita bahas contohnya satu-satu ya Yang pertama ada TMP TMP ini merupakan tobakko mozaik virus yang kita bahas di video sebelumnya Jadi yang pertama kali ditemukan adalah TMP TMP sendiri itu bentuknya batang, kaku, dan kapsidnya tersusun lebih dari 100 molekul kapsomer yang berbentuk helix atau silindris Atas besar inilah, maka bentuk ini disebut dengan helical virus Asamukleat yang ada di dalam TMP ini berupa single-stranded RNA Oke, jadi tidak ada DNA ya di sana Contoh yang kedua adalah adenovirus yang menginfeksi saluran pernapasan Virus ini memiliki kapsid yang tersusun dari kapsomer berbentuk polihidris Bentuk ini sering juga disebut dengan ikosahedral Di bentuk ini ada tambahan berupa asasoris Yaitu sejenis paku atau dikenal sebagai spike yang tersusun dari protein Spike ini ada di setiap sudut-sudutnya Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu menginfeksi pada sel inang Dan asamukleat yang terkandung di dalam adenovirus ini adalah double-stranded DNA Kalau di TMP, single-stranded RNA Kalau di adenovirus, double-stranded DNA Ingat ya? Nah, contoh yang ketiga ada influenza virus Atau virus influenza Virus ini memiliki aksesoris juga Sama halnya dengan adenovirus Aksesorisnya itu berupa sampul atau membran envelope dan spike Spike-nya tersusun dari glikoprotein Kalau adenovirus tadi mengandung spike yang tersusun dari protein Kalau di influenza virus, itu spike-nya tersusun dari glikoprotein Virus ini memiliki 8 double helical RNA protein komplek Dan setiap RNA protein kompleknya itu terhubung ke dalam viral polimerase Apa itu viral polimerase? Viral polimerase itu bagian yang memerankan peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi Dan contoh yang terakhir adalah bentuk yang kompleks Virus ini disebut sebagai bakteriofag T4 Kenapa disebut dengan bakteriofag? Karena virus ini dapat menginfeksi bakteri Luar biasa ya, virus dapat menginfeksi bakteri Saking kecilnya dia Di bagian kepala bakteriofag ini berbentuk polihidris Sama seperti adenovirus Dan memiliki badan ekor Dan badan ekornya itu terbagi menjadi bagian selubung ekor dan selabut ekor Dan T4 ini memiliki asam nuklear yang ada di bagian kepalanya Yang berupa double-stranded DNA Oke, segitu aja untuk video terkait dengan struktur virus Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana virus melakukan replikasi atau perbanyakan dirinya Ya, segitu aja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Terima kasih